Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Fahin Okrani, saya mau klarifikasi tentang pemberitaan yang ada di luaran antara saya dan suami saya, Vicky Prastiyo. Saat ini saya tidak berada di rumah karena saya urus ibu saya yang sedang sakit dan itu pun dengan seizin dari suami saya, saya sudah minta izin sama beliau untuk urus ibu saya. Dan tentang pemberitaan antara saya dan Mas Vicky di luar, tolong banget jangan ada lagi omongan yang mengatakan bahwa adanya pihak ketiga. Kalina Okrani Bicara Soal Pamit dan Tinggalkan Rumah Vicky Prastiyo Kalina Okrani beberapa waktu ini memang tidak tinggal dengan Vicky Prastiyo. Diketahui, Kalina Okrani tengah mengurus sang bunda yang sedang sakit. Kalina Okrani akhirnya memutuskan pamit dari rumah. Ia pun menegaskan jika keluarnya dari rumah sudah dengan izin Vicky Prastiyo. Karena banyak berita simpang siur tentang rumah tangga mereka, Kalina Okrani akhirnya bicara. Ia menegaskan jika kepergiannya sudah disetujui oleh Vicky Prastiyo. Assalamualaikum, saya Kalina Okrani, saya mau meluruskan soal berita di luar. Saya memang saat ini sedang tidak ada di rumah karena saya sedang di rumah ibu saya. Saya sedang mengurus ibu saya yang sakit, buka Kalina Okrani dalam Instagram miliknya. Saya juga sudah minta izin suami saya dan kepergian saya sudah seizin beliau, sembuhnya lagi. Kalina Okrani akhirnya bicara mengenai kepergiannya karena sudah banyak berita yang tidak-tidak tentang pernikahannya. Bahkan, Vicky Prastiyo dikabarkan tengah lengket dengan perempuan lain. Tentang pemberitaan yang beredar di luar sana tentang saya dan Mas Vicky, tolong jangan ada lagi omongan pihak ketiga. Saya cuma minta doa untuk kesembuhan ibu saya dan jangan ada lagi pemberitaan simpang siur. Mohon doanya supaya ibu saya cepat sembuh dan doakan juga untuk saya, jelas Kalina Okrani. Beberapa waktu lalu, Vicky Prastiyo memang menegaskan jika Kalina Okrani sudah tidak tinggal dengannya. Dikatakan Vicky Prastiyo, Kalina Okrani memang pamit untuk mengurus ibunya yang sedang sakit. Dia pamit kok perginya memang mau ngurus mama yang lagi sakit. Aku nanti kesana kok jemuk juga, tutur Vicky Prastiyo. Tapi beberapa waktu lalu, status Instagram story Skalina Okrani soal penyesalan pernikahan memang pernah dituliskannya dan menjadi perhatian banyak orang. Terima kasih kerana menonton!